Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kita belajar bahasa inggris lagi bersama Dengan saya disini Yang akan kita pelajari pada Kesempatan ini adalah Ungkapan tentang Obligation Atau rule Kemudian Ungkapan tentang Prohibition Dan Ungkapan tentang Suggestion Kita pahami dulu dalam kehidupan sehari-hari Dalam kehidupan sehari-hari Itu sering menemukan Aturan Atau kewajiban Yang harus kita jalankan Misalnya Aturan yang berlaku Di sekolah Ketika siswa harus memakai Seragam Itu adalah aturan Jika siswa tersebut Tidak menggunakan seragam Tentu saja Dia akan kena Sangsi Nah Kemudian Untuk Prohibition Itu adalah Larangan Larangan Misalnya Kalau di sekolah Siswa Siswa tidak boleh berambut panjang Nah apabila siswa berambut panjang Maka dia akan kena Sangsi Nah jadi ada Kewajiban Dan ada Kewajiban dan ada Larangan Nah dan yang ketiga Suggestion Ini Saran Saran itu Sifatnya tidak memaksa Bisa dilakukan Bisa juga Tidak Tapi saran ini ada dua Ada saran yang harus Ada saran yang Untuk dikerjakan Dan ada saran Yang untuk tidak dikerjakan Kita lanjutkan Nah pertama Kita bahas dulu Tentang obligation Atau rules Dalam bahasa Indonesia Berarti kewajiban Atau aturan Nah Untuk Mengungkapkan Suatu kewajiban Atau aturan Kita menggunakan Kata Must Atau harus Nah kata Must Atau harus Ini Adalah Sebuah auxiliary verb Maka penggunaannya Dalam kalimat Ya Ketika kita membuat kalimat Menggunakan mask ini Maka harus diikuti dengan Kata kerja bentuk Ke satu Ya Nah ini Sebagai contohnya We must Wear Mask In public Places Ini adalah Sebuah aturan Untuk saat ini Ya Nah Kata Mask Di sini Diikuti dengan Kata Wear Wear Adalah Kata kerja Bentuk ke satu Atau Pebentuk ke satu Kemudian Yang selanjutnya Prohibition Atau Larangan Nah Untuk Mengungkapkan Sebuah Prohibition Atau larangan Kita Menggunakan Kata Must Not Atau dalam bahasa Indonesia Berarti Tidak Boleh Kata Must Not Ini Sama Seperti Must Yaitu Sebuah auxiliary pub Dalam bentuk Negatif Jadi Must Not Itu adalah Bentuk Negatifnya Dari Must Jadi Penggunaannya Harus Diikuti dengan Kata kerja Bentuk ke Satu Ya Sebagai contoh Ini Must Not Stand Less Than One Meter From Each Other Kita Tidak Boleh Berdiri Kurang Dari Satu Meter Dari Yang Lain Ini Untuk Masa-masa Sekarang Masa-masa Pandemi COVID-19 Jadi Ini Menjadi Sebuah Larangan Kalau Kita Di Tempat Umum Berdiri Kurang Dari Satu Meter Itu Dilarang Tidak Boleh Nah Kata Must Not Di 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 Dengan Kata Stand Stand Adalah Kata Kerja Bentuk Ke Satu Selanjutnya Ini Tentang Suggestion Atau Saran Atau Himbauan Nah Di Sini Tadi Sudah Disampaikan Di Depan Bahwa Saran Ini Ada Dua Yang Pertama Saran Untuk Melakukan Dan Yang Kedua Saran Untuk Tidak Melakukan Nah Disini Kita Akan Menggunakan Kata Should Artinya Seharusnya Kata Should Ketika Memberikan Saran Untuk Dilakukan Kemudian Kita Akan Menggunakan Kata Should Not Atau Dalam Bahasa Indonesia Seharusnya Tidak Ini Akan Kita Gunakan Ketika Kita Menyarankan Orang Lain Untuk Tidak Melakukan Nah Kedua Kata Di Atas Yaitu Should Dan Should Not Dua Dua Harus Diikuti Oleh Kata Kerja Bentuk Ke Satu Ya Karena Merupakan Sebuah Auxiliary Verb Ini Sebagai Contoh Untuk Yang Saran Yang Untuk Dilakukan Oleh Orang Lain Misalnya It Is Cold Out There You Should Wear A Jacket Atau Dalam Bahasa Indonesia Di Luar Dingin Kamu Seharusnya Menggunakan Sebuah Jaket Nah Disini Memakai Kata Should Seharusnya Nah Kata Should Ini Diikuti Dengan Kata Wear Memakai Ini Adalah Bentuk Kata Kerja Bentuk Ke Satu Kemudian Contoh Yang Untuk Saran Untuk Tidak Dilakukan Misalnya Diluar Hujan It Is Raining Out There You Should Not Go To Your Prent House Diluar Hujan Kamu Seharusnya Tidak Pergi Ke Rumah Teman Kamu Ini Saran Untuk Tidak Dilakukan Saran Supaya Tidak Pergi Menggunakan Kata Should Not Nah Kata Should Not Ini Diikuti Dengan Kata Go Go Adalah Kata Kerja Bentuk Ke Satu Jadi Begitu Penjelasan Untuk Ketiga Ungkapan Pada Kesempatan Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax